Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'i nama baruh. Ibu dan bapak kita coba belajar. Sudah kenapa surah At-Tagobun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu bima ta'amaluna bashir. Khalaqan samawati wal arda bilhaq wa sawarakum fa ahsana suarakum. Wa ilayhi al mashir. Ya'lamu ma fi samawati wal arda wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'alinun. Wallahu alimun bidhati shudur. Alam yadikum nabau alladhina kafaru min qabal. Faraqun wa bala amrihim walahum azaabun alim. Walika bi anahu kanat tatihim rusuluhum mil bayinati faqalu abasharun ya'dunana. Wa kafaru wa tawalau wa astana Allah. Wallahu waniyun hamid. Za'amal ladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbaunna bima amiltum. Wa thalik ala Allah yasir. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna. Wallahu bima ta'banun khabir. Yawma yajam'ukum liyawmil jam'i thalika yawmul tagabun. Waman yu'min billahi wa yamal salihan yukafir anhu sayyatihi. Wa yudkhil hu jannat in tajri. Wa yudkhil hu jannat in tajri. Min tachtihal anharu khalidina fiha abda. Zalika alfawzul azim. Al-Fatihal anharu khalidina fiha abda. Yusabihul lillahi wa... Eh astagfirullahimah Pak Ustaz. Yusabihul lillahi wa... Jangan, Yusabihul. Jangan, Yusabihul. Ya Pak. Yusabihul lillahi. Jadi kalau Yusabihul itu idgom. Yusabihul lillahi mafis samawati wa mafil arti. Yusabihul lillahi mafis samawati wa mafil arti. Lillahi mafis samawati wa mafil arti. Lahul... Pendek. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu wa ala kulli say'in qadir. Ini pendek. Lahul mulku wa la... Bukan lahul mulku. Kalau lahul mulku ada tanwin. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu wa ala kulli say'in qadir. Lahul mulku. Lahul mulku wa lahul hamdu wa hu wa ala kulli say'in qadir. Ya bagus. Sini aja nih. Wa hu wa ala kulli say'in qadir. Ya wa hu wa. Wa hu wa ala kulli say'in qadir. Gak boleh wa hu wa ala kulli say'in qadir. Ya begitu. Karena ini pertama saya contohin dulu ya. Nanti Bu Adi ikutin. Hu wa aladhi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'min. Yuk. Hu wa aladhi khalaqakum fa minkum mu'min. Fa minkum. Fa minkum. Wa aladhi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'min. Bagus. Wa allahu bima ta'amaluna basir. Wa allahu bima ta'amaluna basir. Wa onya gini. Wa allahu bima ta'amaluna basir. Ya lagi. Wa allahu bima ta'amaluna basir. Bagus. Khalaqassamawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir. Ya. Khalaqassamawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Fa ahsana suwarakum. Lagi. Fa ahsana suwarakum. Kemudian. Wa ilayhi al masir. Sad. Wa ilayhi al masir. Sad. Wa ilayhi al masir. Lagi. Wa ilayhi al masir. Sad. Ya masir. Kemudian. Ya alamu maa fis samawati wal arda wa ya alamu maa tusirruna wa maa tu'alidun. Ya alamu maa fis samawati wal arda wa ya alamu maa tusirruna wa maa tu'alidun. Bagus. Kekurangannya disini doang nih. Jangan wal arda. Kalau wal arda di sini ada tanwin. Disini. Ya alamu maa fis samawati wal arda wa ya alamu maa tusirruna wa maa tu'alidun. Ya alamu maa fis samawati wal arda wa ya alamu maa tusirruna wa maa tu'alidun. Bagus. Ini lama-lama juga kalau belajar baca lancar ya. Ini karena baru. Wa allahu alimun bidhati s-sudur. Wa allahu alimun bidhati s-sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qabr. Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qabr. Fadaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Fadaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Pinter ya insyaAllah. Zalika bi'annahu kanats. Jadi hamasnya hilang. Masuk ke sini. Kanat taktihim rusuluhum bil bayinat. Sampai sini dulu. Yuk. Zalika. Zalika bi'annahu kanat taktihim rusuluhum. Eh rusuluhum. Eh rusuluhum kuasa. Rusuluhum. Rusuluhum bil bayinat tifakolu apasarlu yahdu. Kan tadi cuma sampai sini. Ingat-ingat kalau ngaji bareng-bareng. Tadi kan cuma sampai. Bil bayinat. Sampai sini. Ulangin aja Pak Ustaz tadi ya. Nah sini nanti ulang lagi. Bil bayinat tifakolu apasarlu yahdu. Nah na. Jadi kalau di pesantren itu kadang-kadang gitu. Ustaznya itu mimpin bacaan dulu. Terus muridnya ngikutin. Kenapa kalau ikro pari kok gak gitu. Ikro supaya otaknya jalan dulu. Makhrudnya ya. Kalau di sini harus dipapah dulu sama gurunya. Kali ini sudah ke Quran ya. Bil bayinat tifakolu apasarlu yahdu. Ayo bil bayinat. Bil bayinat tifakolu. Paknya pereg. Bukan pak. Pak koknya yang panjang. Iya Pak Ustaz. Bil. Bil bayinat tifakolu. Abasarui. 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 Abasarui gitu ya Pak. Abasarui. Abasarui. Pak dari pakalu. Pakalu abasarui yahdu nanak. Pakalu pasarui yahdu. Nanti dia nangis sendirian. Pakalu abasarui. Pakalu abasarui yahdu nanak. Pak? Pakafaru watawallahu. Wasidan Allah. Wallahu guni. Hamid. Capa. Pakafaru. Pakafaru. Wa. Watawalla. Lawu yah Pak Ustaz. Ya. Watawallau. Pakafaru watawallahu wasta'hnillah. Oh nil. Wasta'hnau. 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 Ya, lah sini. Watawallahu wasta'hnallah. Ya, watawallahu. Watawallahu wasta'hnillah. Nah. Nah. Ya, lagi. Watawallahu wasta'hnallahu. Rasulallahu. Wa'ulahu kuniyun hamid. Za'amal ladhina kafaru an layyub'a'thu. Za'amal ladhina kafaru an layyub'a'thu. Kul bala wa rabbi latub'a' sunnah summa latunab'a'un nabi ma'amiltum. Kul bala wa rabbi latub'a'ah sunnah summa latub'a'u. Kul bala wa rabbi latub'a'ah sunnah summa latunab'a'un nabi ma'amiltum. Yuk. Kul bala wa rabbi latub'a'ah sunnah summa latunab'a'un nabi ma'amiltum. Summa latunab'a'un nabi ma'amiltum. Jadi kur'an itu kadang-kadang ada yang susah-susah gini. Nanti lama-lama terbiasa. Summa latunab'a'un nabi ma'amiltum. Wa dalika ala Allahi yasir. 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 Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Jangan buru-buru. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Wa ala Allahi bima ta'amaluna khubir. Wa ala Allahi bima ta'amaluna khubir. Yaumaya jama'ukum liyaumil jama'in zhalika yaumut ta'gabun. 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 Iya ini ya Nanti dikumpulkan manusia itu Dan ditampakkan kesalahan Ditampakkan kesalahan-kesalahan Jadi terbuka Yang selama ini ditutup-tutupi Terbuka semuanya Wa mayyukmim billahi Wa mayyukmim billahi Wa ya'mal salihah Wa mayyukmim billahi Wa ya'mal salihah Wa ya'mal salihah Yukaffir anhu sayyiatihi Wa yudakhil hu jannat Wa ya'mal Wa ya'mal salihah Yukaffir anhu sayyiatihi Wa yudakhil hu jannat Hunya tadi pendek disini ya Wa ya'mal Wa ya'mal salihah Yukaffir anhu sayyiatihi Wa yudakhil hu jannat Minta ceriminta dihal anhar Min tahtihal anharu khalidina Min tahtihal anhu Astagfirullahaladzim Minta tihal anharu khalidina Minta tihal anharu khalidina Mohon sepuluhnya Mohon maaf ini terpotong Ayatnya Jadi saya Teruskan sampai sebelas Sepuluhnya nanti Dinyusul Ini bagus ya Buwanti Kita harus tahu Ma'asobami musibah Illa bi'idina Apapun yang terjadi Pada diri kita Pada semua kita Adalah Seijin Allah Buktinya Kalau belum waktunya celaka Kalau belum waktunya wafat Meninggal Enggak Kita terkesandung apapun Enggak Tapi subhanallah Tiba-tiba kita lagi jalan Ada Lobang sedikit Enggak ketahuan Itu walaupun kecil Kalau enggak tahu Kagetnya masalah Jadi Banyak orang yang karena kesandung Batu yang kecil Menjadi jatuh Kemudian meninggal Nah ini semuanya Jadi Tapi kalau Allah tidak menghendaki Meninggal Enggak juga Banyak orang yang ketibaan Ketibaan Kontainer gitu ya Tiba-tiba Traits Jatuh Kena badannya Eh yang Mohon maaf Yang kena cuman kakinya doang Masih hidup Masih gitu Banyak kan Kejadian-kejadian di pesawat Dimana Ada Pesawatnya jatuh Tapi kok masih ada yang meninggal Anak kecil satu Itu kuasa Allah ya itu Jadi Apapun yang terjadi pada diri manusia Diri semua ini adalah Seijin Allah Kalau Allah belum menghendaki Enggak Ya Ma Ma Asaba Min Musibatin Illa Bi Iznillah Yuk Ma Asaba Min Musibatin Illa Bi Iznillah Lagi Ma 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 Min 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 Musibatin Ya Min Musibatin Ma 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 Bukan Doa Ma Ya Ma 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 Siapa yang baringan kepada Allah? Hatinya diberi hidayat, diberi petunjuk. Wa'alaikumsalam lagi online, Pak. Wa'alaikumsalam lagi online, Pak. Lagi. Wa'alaikumsalam lagi online, Pak. Kolba. Hanya ada, ya. Wama'alaikumsalam lagi online, Pak. Wala'alaikumsalam lagi online, Pak. Jadi siapa yang beriman kepada Allah? Hatinya diberi petunjuk. Kalau yang gak beriman, hatinya gak dikasih petunjuk. Salah satunya mungkin ini adalah petunjuk dari Allah. Kenapa kita berkumpul di sini? Coba, andai kan tidak ada Zoom. Siapa yang mengajarin kalian? Ada sih banyak di internet. Tapi kalau cuma dengar, gak bisa. Belajar itu harus seperti ini. Harus berhadapan. Harus muajah. Harus ada tatap muka. Harus ada bersaut-sautan cuara kayak gini. Wallahu bi kulli shai'in alim. Wallahu bi kulli shai'in alim. Wa'ati'ullah wa'atih'ullah wa'ati'ur rasul. Taatlah kau kalian semua, pada Allah dan pada Rasul. Yuk. Wa'ati' wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul kok kenapa hu? ya Allah wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul fa'in tawallaitum fa'innama'ada rasul inal balagul mubin ya fa'in tawallaitum fa'in tawallaitum fa'innama'ala rasul ya fa'in gunah ya lagi fa'in tawallaitum fa'in tawallaitum fa'innama'ala rasul inal balagul mubin fa'in tawallau maka sesungguhnya hanyalah kamu berpaling fa'innama'a maka sesungguhnya hanyalah ala rasul yang menyampaikan hal yang nyata jadi kalau berpaling gak ada masalah kita harus taat pada Allah dan Rasul Allah dan Rasul tidak rugi kalau kita tidak taat pada mereka wa'ati'um hu'aha wa'ati'ur rasul fa'in tawallaitum fa'innama'ala fa'innama'ala rasul inal balagul mubin fa'innama'ala rasul inal balagul mubin jadi kalau buwanti ngaji ikra'um lulu bisa pinter tapi hatinya kering karena gak ada hidayah karena gak ada penerangan sini udah mulai hidayah ini Quran ya nanti apalagi artinya dibaca dipahami subhanallah banyak ya sesuatu yang mu'jijat yang akan menggetar karena hati kita Allahu la ilaha illahu ayo Allahu la ilaha illahu jadi panjang Allahu la ilaha illahu ayo lagi Allahu la ilaha illahu Allah Allah la ilaha tidak ada ilah selain dia itu keyakinan bahwa hanyalah dia tidak ada ilah tidak ada rob tidak ada Tuhan yang meyakini ada Tuhan yang lain berarti batal dalam keimanannya kafir dia apapun amal yang dikerjakannya sia-sia semuanya karena tauhidnya rusak kenapa? kalau kita sudah meyakini hanya Allah lah dia lah dia lah Rob kita Tuhan kita ilah kita oleh sebab itu wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun dan hanya kepada Allah kita berserah diri bagi orang-orang yang beriman wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun dan hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang mu'min tahu tawakal? nanti paham maksudnya tawakal? jadi kita berusaha berikhtiar mau kerja ke Hongkong ke Taiwan ke Arab itu usaha kita setelah kita berusaha berikhtiar baru kita berserah diri salah jahat kalau kita hanya bertawakal sama Allah tanpa usaha lapar ah udah saya mau tawakal aja sama Allah bukan itu bukan tawakal yang namanya tawakal itu usaha dulu sama seperti halnya kata Rasulullah itu ada sahabat Nabi kemudian dia masuk masjid wahai pulan itu untamu kamu ikat oh enggak saya bertawakal sama Allah bukan itu bukan tawakal itu namanya membujangkan Allah yang benar ikat untamu dulu maksudnya usaha dulu ikat untamu baru berserah diri sama Allah jadi kalaupun hilang ontanya hilang mobilnya kunci dulu mobilnya jadi kenapa itu mobilnya motornya enggak dikunci di jalan enggak apa-apa saya berserah diri sama Allah itu bukan bukan berserah diri yang namanya berserah diri usaha dulu ikhtiar dulu ini yang menarik disini yang saya ini baca ini untuk kita ya ayyuhal ladzina amanu inna min aswajikum wa awladikum adu wa'atik ya ayyuhal ladzina amanu inna min aswajikum wa az eh wa aw ya pak ustad wa awlahum ya ayyuhal ladzina amanu inna min aswajikum wa awlatikum adu wa wa lakum adu wa lakum fa'ah daruhum Alibnya enggak bungsi. Fahdharu. Ini namanya Hamzah wasal. Fahdharuhum. Dari sininya. Aduwal. Aduwal lakum. Aduwal lakum. Fahdharuhum. Aduwal lakum. Fahdharuhum. Lagi. Aduwal lakum. Fahdharuhum. Bagus. Wa in ta'fu. Wa tasfahu. Wa ta'firu. Fa inna allaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu. Wa in ta'fu. Wa in ta'fu. Ta'fu. Bukan ta'fu. Wa in ta'fu. Wa in ta'fu ya pak. Ta'fu. Wa in ta'fu. Wa tasfahu. Wa ta'firu. Wa ta'fu. Wa ta'fu. Nggak. Wa ta'fu. Wa in ta'fu. Wa ta'fu. Wa ta'fu. Wa inna allaha ghafurur rahim. Ini harus ditandai. Wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum. Sesungguhnya dari istri-istrimu. Sebagian dari istri-istrimu adalah musuhmu. Dan anak-anakmu jadi musuh buatmu. Maksudnya apa? Kita punya istri-istri yang durhaka. Ya tentu jadi musuh kita. Punya anak-anak yang durhaka. Itu jadi musuh kita. Tapi kalau mereka minta maaf. Minta ampun. Berbaikan menjadi anak yang soleh. Menjadi wanita soleha. Sesungguhnya ampuni. Karena Allah itu maha pengampun. Maksudnya hati-hati. Mendapatkan istri. Istri-istri ini disini. Istri-istri. Karena memang dalam Islam itu kan. Masna wasula sawarubah. Punya istri itu ada 2, 3, 4, 5. Sampai 4 ya. 2, 3, sampai 4. Tapi jika adil. Kalau nggak adil satu aja. Begitu dia mempunyai anak-anak. Nanti jadi musuh kamu. Kalau kamu tidak mendidiknya. Hati-hati. Ini peringatan buat kita. Jadi hati-hati punya istri. Dan punya anak-anak. Kenapa ini yang diingatkan. Ini untuk suami. Karena suami itu yang membina. Yang memimpin. Gitu disini. Ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwa. Aduwa lakum fa'adu hum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'afiru fa'inna Allah ha'afurur rahim. Sekarang ini. Tadi diingatkan tentang istri-istri kita. Anak-anak kita. Disini diingatkan tentang harta kita. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. Ingatlah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Fitnah itu ujian. Bisa membuat kamu masuk neraka. Bisa kamu membuat surga. Tergantung berhasil atau tidak. Tetapi bagi Allah di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau kamu sukses membina anak-anakmu dan harta-hartamu. Yuk. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. Lagi. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. Kenapa ragu disini? Kan enak kan? Enggak. Iya Pak Ustadz. Enggak ragu. Tadi itu. Ya. Kakek. Kakek. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. Lagi. Inna ma'awalukum wa awladukum fitnah. 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 Fitnah gitu ya. Fitnah. 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 Wa allahu indahu ajrun azim. Wa allahu indahu ajrun azim. Bukan. Azim. Wa allahu indahu ajrun azim. Lagi. Wa allahu indahu ajrun azim. Karena kita tahu ada sebagian istri yang jadi musuh kita. Kalau istrinya gak soleh. Gak soleha. Atau anak-anakmu yang gak soleh dan soleha. Atau harta-hartamu dan anak-anakmu. Nah. Oleh sebab itu. Fattakullah. Bertakwalah. Takutlah kepada Allah. Mastataktum semampuhmu. Islam itu seperti itu ya. Semampuh. Fattakullah. Mastataktum wasma'u wa al-ti'u. Yuk. Fatt. Fattakullah. H. Kenapa jadi huw dari tadi? Fattakullah. H. 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 Ketinggalan. Ya. Fattakullah. Hamastataktum wasma'u. Wasma'u wa ati'u wa anfiku khayran li'anfusikum. Yuk. Wasma'u. Wasma'u wa ati'u wa anfiku khayran li'anfusikum. Khayran li'anfusikum. Khayran li'anfusikum. Dia ada di sini. Wa anfiku khayran li'anfusikum. Wa anfiku. Wa anfiku khayran li'anfusikum. Wa mayukah syukha nafsihi. Wa manyukah syukha nafsihi. Fa ulakiku minum little'anfusikum. Yuk. Wa mayukah syukha nafsihi. Wa mayukah syukha nafsihi. Baik. Agak susah. Wa mayukah syukha nafsihi. Yuk. Wa mayukah. Yang saya anggap susah ternyata kau bisa disini ya hebat ya. Tinggal latih aja shinnya nih. Ini ada yang menarik disini ya. Menariknya apa? Kamu mau berhutang gak sama Allah? Berhutang sama Allah itu maksudnya kamu berinfak, bersedekah. Berhutang sama Allah di akhir nanti kau ambil. Kalau sekarang kau membawa emas hartamu satu kontainer. Harta miliaran-miliaran berat di bawahnya. Hutangkan sama Allah. Pinjamkan sama Allah. Caranya gimana? Ada anak yatim dibantu. Ada rumah yatim dibantu. Ada fakir miskin dibantu. Ada musola atau ada orang yang gak punya dibantu. Kalau ada ya. Kalau gak ada minimal kita sedekah. Sedekah itu senyum juga sedekah. Kalau ini dihutangkan sama Allah. Allah akan mengganti berlipat ganda. Dan Allah akan mengampuni mereka itu ya. Ini penyakitmu. Hasanai. Lagi. Ya benar. Agar selesai. Mungkin orang bertanya. Emang Allah miskin ya? Dihutangin. Bukan ya. Jadi Allah itu suka. Kalau kita nolong orang lain. Kalau nolong fakir miskin. Nolong orang yang gak punya. Nolong orang yang kesulitan. Allah suka. Bukan berarti Allah butuh. Allah mah tidak butuh. Kamu sombong. Kamu tidak mau berzakat. Tidak mau berinfak. Bagi Allah gak ada masalah. Cuman ini ayatnya begitu. Siapa yang memuhutangkan kepada Allah satu kebaikan. Akan dilipat gandakan. Bukan hanya itu. Bagaimana mereka juga akan diampuni. Wa yagfir lakum. Kita ya. Itu ya. Intu qaribu allaha qaraban hasanan yuba'ifhu lakum. Wa yagfir lakum. Wallahu syakurun halim. Ya Allah. Wa allahu syakurun halim. Alimu gaib was syahadatil azizul hakim. Alimu gaib was syahadatil azizul hakim. Bagus. Itu ada ayat yang mengena ya. Siapa yang mau menghutangkan kepada Allah. Allah akan mengganti berlipat ganda. Dan Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau kafir. Kepada ayat-ayat Allah. Ingat. Ada siksa neraka yang kekal di dalamnya. Itu tempat. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Waladzina kafaru wa kallamu bi ayatina ula'ika ashabun nari. Ula'ika ashabun nari. Kalau kuat sampai sini. Ula'ika ashabun nari khalijina fiha. Yuk waladzina. Waladzina kafaru wa kallamu bi ayatina ula'ika ashabun nari khalijina fiha. Waladzina kafaru wa kallamu bi ayatina ula'ika ashabun nari khalijina fiha. Wa bi'sal masir. Yuk wa bi'sal. Wa bi'sal masir. Ini yang ayat yang menarik ini. Apa yang terjadi pada diri manusia adalah seijin Allah ya. Ma ashabamim musibatin illa bi'ilnillah. Yuk ma. Ma ashabamim musibatin illa bi'ilnillah. Jadi apapun yang menimpa manusia seijin Allah. Kan ada ya sekelompok manusia kemudian terjadi tsunami. Padahal disitu 10 orang. Kenapa yang meninggalnya 8, yang 2 tersisa. Itu semuanya kuasa Allah. Padahal sama-sama duduk disitu. Kenapa gak semuanya hanyut terbawah tsunami. Atau ada bencana atau apa. Itu karena apapun yang terjadi pada manusia adalah seijin Allah. Wa man yu'mim billahi yahdi kalbah. 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 Ini tadi kan ayat 10-nya kurang. Diulang lagi. Padahal tadi sudah sampai selesai. Di sini diulang lagi. Ayat 10-nya tadi tertunda. Karena tulisannya keselip. Ternyata ada di sini. Siapa orang-orang yang kafir. Dan mereka mendustakan. Bi ayat ini terhadap ayat-ayat Allah. Mereka adalah termasuk pengkuni neraka. Dan tidak ada pertolongan untuk mereka. Harus diyakini. Apapun yang terjadi pada manusia. Musibah itu sesuatu terjadi. Semuanya adalah karena izin Allah. Ingat. Wa man yu'mim billahi. Siapa yang beriman kepada Allah. Yahdi kalbah. Maka hatinya akan mendapat petunjuk. Mendapat hidayah. Wallahu ala bikul. Wallahu bikul lishay'in alim. Dan Allah. Terhadap sesuatu itu Allah maha mengetahui. Itu bahwa nanti. Saya mau Jum'atan dulu. Diulang-ulang ya. Bagus. Sudah banyak kemajuannya. Diulang-ulang ayat ini sudah selesai. Yang tadi terpotong ini aja nih. Walladhina kafaru wakadzabu biayatina ula'ika ashabun narihu. Di ayat lain ada humnya. Makanya saya kagok disini. Disini gak ada. Walladhina kafaru wakadzabu biayatina ula'ika ashabun narih khalidina piha. Di ayat lain ada ula'ika ashabun narih hum fiha khalidina. Disini gak ada humnya. Ula'ika ashabun narih khalidina fiha wabi salmosir. Terima kasih. Masih kurang 10 menit ya. Bu Banti mohon maaf karena mau cimata. Mudah-mudahan Bu Banti diterima. Eh diterima. Ya semua ya. Gak apa-apa Pak Ustadz. Santai. Diterima iman Islamnya. Saya juga mau ya. Meninggalnya nanti belakangan. Jangan dulu. Kita masih belajar. Kecuali Allah menghendaki lain. Karena apapun yang terjadi. Semuanya kuasa Allah. Terima kasih Bu Banti sudah memberikan motivasi. Karena ini surat at-togobun jarang. Gak ada yang baca. Jadi di Youtube saya itu ikloss semua. Kadang-kadang ya begitu deh. Gak ada masalah. Karena memang belajar. Mereka membutuhkan itu. Karena kata suka Pak Ustadz. Ini bagus ya. Jadi tolong rekaman ini diulang-ulang terus. Bu Banti juga sudah saya pikir disini surat susah. Ternyata Bu Banti mampu. Hanya beberapa yang sulitnya. Namanya juga baru dibaca ya. Baru-baru dibaca. Baru belajar. Tolong diulang-ulang pelajaran ini. Terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.